Hai ajak kelopain like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abad lipo ledak channel kbharmistar kembali lagi ya di channel kbharmistar kali ini channel kbharmistar hadir kembali dengan video terbarunya mengenai cara membuat hamster bahagia ketika hamster bahagia apa sih Kak manfaatnya wah banyak banget sebenarnya kabar untuk membuat hamster kita bahagia dan efeknya seperti apa ketika hamster kita bahagia Oke jadi kita langsung aja mengenai pembahasan bagaimana cara membuat hamster kita bahagia bagaimana caranya let's go kabar untuk penjelasannya jangan lupa untuk like comment dan subscribe pokoknya ya ditunggu ya untuk like comment dan subscribe jangan lupa di share apabila video ini bermanfaat let's go kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat hamster kita bahagia lah sebelumnya apa sih manfaat ketika hamster kita bahagia yang yang pertama manfaat yang pertama hamster dapat memiliki umur yang lebih panjang apabila hamster itu bahagia kabar jadi dapat memperpanjang umur si hamster yang pertama yang kedua ketika hamster bahagia maka dia akan memiliki anak yang banyak sekali jadi akan terus-menerus akan berproduksi akan memiliki anak yang banyak dan sehat tentunya seperti itu yang ketiga otomatis hamster kalian akan sehat dan juga mempengaruhi kesehatan mental kalian kabar jadi otomatis kalian juga akan tentunya bahagia Oke lalu selanjutnya adalah ketika hamster kalian bahagia maka otomatis hamster kalian itu tidak tidak gampang terserang penyakit otomatis hamsternya akan bersih akan jernih dan memang enak untuk dipandang selanjutnya hamster kalian otomatis akan mudah jina kabar jadi bahkan bisa mencintai kalian jadi ketika kalian perintah apa si hamster itu bisa saja menuruti kemauan kalian seperti itu kabar jadi itulah manfaat ketika hamster kalian bahagia namun bagaimana sih cara membuat hamster bahagia begini penjelasannya oke kabar jadi cara membahagiakan hamster atau membuat hamster bahagia ada lima cara kabar yang pertama menghabiskan waktu dengan hamster yang kedua memberi makanan sehat dan bernutrisi yang ketiga memberi tempat tinggal yang menstimulasi yang keempat menyediakan lingkungan yang aman dan damai lalu yang terakhir adalah memiliki komitmen yang tinggi dalam memelihara hamster jadi kita langsung aja membahas yang pertama ya yaitu menghabiskan waktu dengan hamster kenali hamster kalian lebih jauh jadi habiskan waktu untuk memperhatikan hamster dan mengetahui kepribadiannya atau perilakunya contohnya hamster hamster akan menurunkan tubuh dan menempel pada lantai saat anda mendekati hamster tersebut atau berusaha mengambilnya ini adalah indikasi bahwa ia tidak ingin disentuh ya kabar jadi kalau si hamster itu menolak maka jangan disentuh jika hamster berdecit itu bisa menandakan bahwa ia kesal atau cemas hal ini bisa terjadi terutama pada hamster dikenalkan pada lingkungan yang baru jadi biarkan saja si hamster itu beradaptasi terlebih dahulu lalu mulailah memegangnya dengan perlahan jika kalian ingin memegang hamster sangat penting untuk melakukan dengan perlahan dan penuh kesabaran dan jangan memegangnya terlalu sering ya kabar jadi kalau hamster yang baru dengan beradaptasi sama lingkungannya alangkah lebih baiknya jangan terlalu sering untuk memegangnya seperti itu lalu setelah kita memegangnya secara sering ya bukan sering sih lebih tepatnya jarang itu tadi ya kita kembangkan ikatan lah teruslah melakukan rutinitas menghabiskan waktu bersama hamster serupa dan biarkan ia terbiasa dengan keberadaan anda jadi dengan cara seperti ini selalu melakukan hal ini dengan di dekat lantai atau permukaan aman lainnya jadi jika ia melompat dari tangan kalian ia tidak akan tersakiti jadi istilahnya kita memberi makan kita memegangnya jadi seperti itu kabar jadi memang harus benar-benar sabar terlebih dahulu jika ia kesal atau menggigit kalian letakkan ia kembali dan berikan camilan jadi kalau ada penolakan ya kita berikan apa namanya makanan si hamster itu tadi jadi seperti itu kapanpun kalian berusaha mengangkat hamster kalian harus menyokopnya dari bawah jadi ngambilnya memang dari bawah ya kabars ya jangan langsung dari atas gitu dan bisa aja kaget dikira kalian adalah pemangsanya jangan pernah menggangunya saat tidur jadi otomatis kalian jangan apa itu namanya jangan pernah kalian untuk menggangunya ketika si hamster itu sedang tidur karena bisa menyebabkan stres pada si hamster itu tadi kemudian pertimbangkan untuk membuat area bermain di luar kandang jadi memang pastikan ketika kalian mengajak main otomatis lingkungannya itu harus benar-benar terjaga dan aman dari para pemangsa lah kalian ajak main gitu ya lah beberapa detik kemudian tiba-tiba menghilang bukan hilang karena dia kabur tapi dimakan si pemangsa contohnya adalah kucing seperti itu kabars oke yang kedua kita memberikan hamster makanan yang sehat dan bernutrisi jadi memberi hamster makanan yang sehat dan bernutrisi sediakan makanan sehat ya jadi otomatis ketika kalian memelihara hamster kalian juga harus perlu ketahui harus perlu tahu bahwasannya si hamster itu makanannya adalah biji-bijian kabars seperti itu jadi makanan utama adalah biji-bijian oke ditekankan ya biji-bijian jadi kalian juga harus mengetahui porsi makan yang tepat kemudian makanan apa saja yang boleh diberikan kemudian kalian juga memberikan vitamin kemudian memberikan minuman yang bersih kemudian minuman itu juga otomatis bisa menyehatkan si hamster itu tadi selanjutnya yang metode yang ketiga menyediakan tempat tinggal yang menstimulasi oke jadi berikan hamster kandang yang luas ya jadi memang cocok banget untuk para hamster ketika diberikan kandang yang luas karena di luar sana si hamster memang sangat unik ya memang lingkungannya memang luas ya jadi kalau semama kita memberikan kandang ya otomatis mau nggak mau kandangnya juga harus luas itu memang idealnya ketika si hamster apa namanya si hamster berada pada lingkungan yang tepat dan ketika hamster membutuhkan kandang yang memang luas kabar jadi seperti itu kemudian pastikan ada beberapa benda yang bisa dimainkan jadi kalian juga bisa ada apa itu namanya jogging whale kemudian ada terowongan itu bagus banget untuk si hamster bermain jadi seperti itu jadi pastikan lingkungan apa ini lingkungannya lingkungan kandangnya itu juga bagus banget untuk si hamster diberikan mainan dan sebagainya lalu dalam kandang itu alangkah lebih baiknya alangkah lebih bijaknya memang menggunakan kandang yang luas seperti itu kabar jadi yang keempat kabar menyediakan lingkungan yang aman dan damai jadi lingkungan yang aman dan damai jangan terlalu dingin jangan terlalu panas jadi memang si hamster tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan atau cuaca yang panas banget ataupun yang dingin banget jadi memang harus bener-bener hamster kalian jangan letakkan di tempat yang sebarang karena bisa menyebabkan hipotermia dan headstroke ketika diletakkan di tempat yang ekstrim jadi seperti itu kabar kemudian jauhkan hamster dari sumber cahaya dan suara jadi pastikan hamster kalian dijauhkan dari apa namanya dari yang memiliki suara yang bising kemudian langsung tersentrong oleh cahaya seperti itu lalu bersihkan kandang secara teratur karena sangat penting untuk membersihkan kandang secara teratur untuk memastikan kandang tetap menjadi lingkungan yang sehat bagi hamster jadi kalian harus menyisikan waktu beberapa menit sehari untuk membuang alas basah karena urin dan sedikit membersihkan kandang untuk membuang kotoran hamster untuk menghindari penyakit ekor basah atau white tail jadi seperti itu kabar dan yang terakhir adalah dalam memelihara hamster kalian juga menginginkan hamster kalian bahagia yaitu kalian harus memiliki komitmen yang tinggi dalam memelihara hamster karena ketika kalian memiliki komitmen yang tinggi maka kalian akan memeliharanya dengan sepenuh hati jadi ketika hamster kalian pelihara sepenuh hati maka otomatis akan bahagia lalu otomatis akan si hamster itu akan memberikan memberikan kebahagiaan juga untuk para onarnya jadi seperti itu kabar jadi terima kasih sudah menonton channel ini semoga bermanfaat ya ilmu yang baru ini jadi pokoknya sih mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya ya bye-bye kabar iya 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 tunggu 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 jangan lupa di share apabila video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati